Presiden Jokowi Dodo mengatakan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI harus bisa masuk ke parlemen. Hal ini karena Jokowi ingin PSI turut mengawal sejumlah agenda penting pemerintah ke depannya. Salah satunya adalah hilirisasi bahan mentah. Oleh sebab itu, PSI harus bisa masuk Senayan. Jangan berpikiran pesimis. Saya setuju tadi. Sis Kris menyampaikan. Optimis. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah sudah mulai melakukan hilirisasi bahan mentah nikel. Setelahnya pemerintah akan mulai melakukan hilirisasi bauksit. Setidak berhenti di situ, nantinya jika hilirisasi bahan mentah nikel dan bauksit berjalan dengan baik, maka pemerintah juga akan melanjutkan hilirisasi bahan mentah lainnya, yakni tembaga. Selain meminta PSI untuk bisa masuk ke parlemen, Presiden turut memberikan nasihat kepada PSI agar sukses berkontestasi pada pemilihan umum atau pemilu 2024. Menurut Jokowi, PSI memiliki ciri khas tersendiri dalam mengusung isu-isu kemasyarakatan. Jokowi juga meminta agar sebagai partai muda, PSI tidak ikut-ikutan membawa isu yang diusung partai lain. Presiden juga menjelaskan soal peluang yang bisa diambil PSI dalam pemilu mendatang, yakni pemilih usia 17 tahun dan di bawah 40 tahun. Artinya, isu-isu yang mau kita angkat ini harus pas dengan keinginan pemilih 17 sampai 39 tadi. Isu-isu-isu-isu-isu-isu-isu yang tidak disukai oleh anak-anak muda kita. PSI harus memiliki diferensiasi. Kalau dibandingkan dengan partai-partai yang lain, jangan mengikuti mereka. Isunya jangan mengikuti mereka. Jangan menjadi follower, tapi harus menjadi trendsetter-nya. Presiden juga meminta PSI untuk bisa mengangkat isu yang disukai anak-anak muda. Kami mohon kesediaan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Terima kasih. Sampai jumpa.